Pelantikan DPR RI Bentar Mas Gibran dimana ya? Kok gak hadir sih? Adakah yang melihat kehadiran Bapak Wakil Presiden terpilih saat pelantikan DPR RI kemarin? Namanya tidak terdengar disebut walaupun nama wapres-wapres lain ex-wapres disebut termasuk Pak Trisu Trisno yang sudah sebut itu mestinya kalau yang terhormat Bapak Wakil Presiden terpilih hadir pasti namanya disebut belum terlihat juga berita dari media besar yang memberitakan ketidakhadiran Gibran bikin kita para netizen julid jadi penasaran aneh, nyaris tanpa pemberitaan bahwa Gibran tak hadir, wartawan pun menanyakan itu enggak gitu loh enggak ada berita-beritanya dan ujung-ujungnya kita jadi mikir apa ini gara-gara Fufu Fafakah? Gibran memang akhirnya gini seperti hilang di telan bumi mesosnya yang biasanya rame pun senyap tidak ada berita ada apa ya? setelah reformasi secara tradisi Presiden baik yang masih menjabat sudah purna walaupun Wakil Presiden terpilih pasti menghadiri pelantikan anggota DPR RI kalau benar Bapak Wakil Presiden terpilih kampanye tidak hadir ini benar-benar mengubah tradisi menjadi catatan buruk menurut saya berani benar beliau enggak hadir dimaafkan enggak ya namanya juga spesial pakai telur pakai sambal langanya muliono gitu lho bebas mungkin lho beliau sedang dipinggit untuk perawatan perawatan? jangan nuduh yang jelek-jelek dulu dong perawatan ini disini mungkin maksudnya perawatan kegantengan bukan perawatan lainnya apalagi rehabilitasi kayak orang mau jadi pengantin itu lho dipinggit luluran setiap hari mandi kembang siapa tahu beliau juga mengikuti semua prosedur demi persiapan pelantikan agar tampil sempurna tanpa celah perfect gitu lah seperti jadi pengantin jadi wapres itu juga harus persiapan untuk menempuh hidup baru di berita lainnya pelantikan anggota Dewan kemarin juga kembali memilih Puan Maharani sebagai ketua DPR hebatnya berita-berita yang ramai di mesos justru bukan kembali Mbak Puan jadi ketua DPR menainkan keakrapan Mbak Puan dengan Pak Prabowo sejak acara peringatan hari kesakitan Pancasila sampai acara peringatan kerapan keduanya sangat terlihat jelas bukan cuma dengan Pak Prabowo Mbak Puan pun terlihat sangat akar dengan putra Pak Prabowo yang bikin iri dengan yang lain berbeda dengan kakak beradik Pak Wapres dan Sikai semua orang memuji adabnya Mas Didit yang santun dan tidak berlagu saat ayahnya ngobrol dengan Mbak Puan kesantunan Mas Didit ini terlihat kontra sekali dibanding kakak beradik Putra Mulyono sejati itu kalau mau Mas Didit itu lebih pas jadi anak berlagu dari lahir dia sudah cucu presiden cucu begawan ekonomi cucu buyut pendiri Bank Indonesia plus anak jendri sedangkan kakak beradik Putra Mulyono sejati itu saat lahir dan di masa kecil hanya putra orang biasa aneh sekali rasanya kalau kini keduanya jadi agak gimana gitu mentang-mentang anak presiden kali ya atau inilah sifat yang sering disebut OKP orang kaya baru orang yang punya kekuasaan ah gitulah satu hal jika benar Pak Wapres terpilih tidak hadir jangan salahkan kita orang awam julid ini kalau berpikiran Pak Wapres terpilih mulai minder dan nervous menghadapi tugas berat di depan mata apalagi berhadapan dengan orang-orang legislatif para anggota dewan baru itu saja kemarin banyak yang terlihat mulai langsung tancap gas dengan serangkaian agenda Rike Oneng Pitaloka misalnya dengan keras Teh Oneng ini berjanji mengawal keras kasus-kasus korupsi yang telah tercium ada korupsi timah taspen dan sawit dalam bahasa politisi ini semacam peringatan keras kasus-kasus tersebut tidak akan tenggelam begitu saja Teh Oneng juga berjanji akan mengawal terus tapera jangan sampai dikasih kendor jangan sampai meleng menghindari mendadak dilegalisasi karena masyarakat Indonesia makin tergancet hidupnya oleh perekonomian yang makin memburuk meski Basar Molino terus mengabarkan Indonesia baik-baik saja kenyataan di lapangan memang jauh berbeda daya beli masyarakat terus melemah akibat banyaknya PHK di sisi lain harga-harga makin meroket tidak main-main Bank Dunia Bank Dunia sampai ikut perhatian dan merilis resmi tentang keprihatinan ini Direktur Bank Dunia menyeroti harga beras di Indonesia jadi yang termahal se-ASEAN lebih mahal dari negara kayak Singapura yang tidak punya lahan untuk bertani juga Tim Poleste yang dulu bagian dari Indonesia negeri kecil yang dianggap tandus dan miskin makin memperhatikan juga karena upah petani di Indonesia pun sangat rendah hanya sekitar 5 juta rupiah per tahun artinya hanya sekitar 400 ribu rupiah sebulan dimana mau hidup dengan duit sebesar ini gimana mau menyeloh kawan gimana mau menyakulakan anak seharga roti yang dimakan si Kai dan putri Erina inilah yang jadi akar kemiskinan dan kebodohan di negeri kita ini juga yang jadi lahan subur rentenir maupun pinjol orang-orang yang terpaksa meminjam uang demi menyambung hidup dari hari ke hari bukan untuk foya-foya menjadi sangat memperhentikanlah bagi bank dunia mendapati fakta bahwa harga beras yang tinggi di Indonesia tidak berpengaruh pada pendapatan petani artinya orang lain yang menikmati harga tinggi beras tersebut bukan petani mereka bisa berdagang di tingkat tukar atau bisa jadi mereka yang ikut-ikutan main dalam impor beras nah lho kalau urusan impor mengimpor ini bukan urusan PRT levelnya sudah pejabat-pejabat pusat yang tentu saja hanya menjalankan Sabda Mulyono termasuk juga efek gagalnya pemerintah menyiapkan swasembeda pangan walaupun sudah 30 tahun yang lalu Indonesia sukses berswasembeda pangan catatan keprihatinan Bank Dunia ini jelas mencoreng arang wajah Mulyono semakin lama aib pemerintahnya makin tidak bisa ditutupi lagi media internasional terkenal South China Morning Post pada bulan Juli telah merilis berita PHK besar-besaran yang mengancam angkatan kerja di Indonesia berpotensi memicu krisis ekonomi Mulyono pun tidak mengelak kalau kondisi menuju bencana ini sedang berjadi tidak cukup di situ media yang sama merilis artikel tentang Mulyono yang kemudian viral dan ditanggapi sedunia From New Hope to Mulyono demikian judulnya kemunculan Jokowi sebagai presiden di tahun 2014 dianggap harapan baru bagi demokrasi serta ekonomi yang berbasis masyarakat biasa dan bukan kelompok kaya saja faktanya tidak demikian Mulyono kemudian mengubah demokrasi menjadi sistem pemeluh yang cuma memenangkan kelompok yang mewakili kepentingannya saja dengan mengubah berbagai aturan contoh keberhasilannya mengacak demokrasi ini jelas senangnya Gebra menjadi papres selain merusak demokrasi Mulyono susah membuat banyak kalangan menengah Indonesia kini melompat turun menjadi kelompok miskin sebutan Mulyono yang menggantikan nama resminya yaitu Jokowi adalah bukti hilangnya respek masyarakat kepada Mulyono demikian tulis South China Morning Post kampretnya para baser Mulyono tidak terima dengan analisis ini mengatakan kondisi Indonesia baik-baik saja terbukti dengan macetnya jalanan karena banyaknya mobil pribadi raminya konser-konser musik dan mal dan yang paling menyakitkan panjangnya antrian membeli boneka labubu yang harganya 1 juta lebih suara baser ini sebenarnya merupakan bentuk ngeles pemerintah yang digaungkan besar-besaran kelompok pemilik mobil orang yang mampu beli tiket konser mahal plus boneka labubu hanyalah kelompok elit tajar melintir-kendir yang jumlahnya tidak sampai 10% penduduk kebijakan ekonomi Mulyono memang makin membuat jurang ketimpangan ekonomi makin menganga si miskin dengan penghasilan tidak sampai 1 juta sebulan di satu sisi plus orang kaya dengan duit bejibun yang naik jet pribadi serasa cuma bayar tiket bis kota enteng banget nama buruk Indonesia di penghujung masa jabatan Mulyono tambah epic setelah Mark Marquez pembalap terkenal yang rencana bakal ikut lomba di sirkuit Mandalika mengeluh motornya terbakar di Mandalika saat sedang dipacu awalnya Marquez mengeluh karena pemadam kebakaran yang lambat datang namun setelah diinvestigasi ternyata itu semua karena sirkuit Mandalika tidak menyiapkan alat-alat kebakaran sesuai standar yang berlaku duh tidak profesional banget sih jangan-jangan duitnya dikorup ini atau karena negara kita makin seret duitnya gara-gara hutang ugal-ugalan yang di buat Mulyono waktu nanti yang akan menjawab yang jelas saat pelantikan DPR kemarin tidak ada lagi yang memberi aplos saat nama Presiden Jokowi disebut beda saat nama Presiden terpilih Pak Prabowo semua tepuk tangan dan tepuk tangan langsung membahana terdengar di gedung anggota diwan tersebut prediksi saya seandainya Gibran memang tidak hadir kemarin ia takut kalau sampai diteriaki fu-fu-fafa saat namanya disebut mirip dengan komeng yang disebut uhui atau bahkan saat segedar berjalan menuju ruang pelantikan kan pastinya wajahnya berubah ya atau bahkan ngamuk tantrum melempar mic ke podium jangan-jangan gitu itulah kenapa Mas Gibran tidak hadir di sana itu saja diri saya kurang lebihnya mohon maaf salam POV point of view selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati